Halo, Happy Birthday, Happy Birthday Ini nih, rusak Anang kasih pelajaran berharga Raul Lemos Tegas tolak ketemu dengan Raul dan Kadi Asanti ungkap ini hingga Aurel dan Astrid Hermansa akan bertemu dengan ibu kandung mereka, Chris Dayanti Rencana pertemuan itu dibongkar oleh Asanti hingga sikap anak Hermansa terkait hal itu Asanti mengaku urusan itu sekarang sudah selesai Asanti mengatakan ingin suasana damai, tak ada lagi konflik antara ibu dan anak kandung Asanti pun membongkar jika dirinya dan Chris Dayanti juga sudah berkomunikasi Mengatur waktu untuk bertemu Sebenarnya sudah baikkan belum sih, Chris Dayanti dan anak-anak kandungnya Aku sudah telepon aja ketemu Kok kita udah atur waktunya Ucap Asanti Pagi Asanti masalah ini harus bisa beres Dan kita kayak harus jalan sama-sama ke depan Jangan lagi bawa masa lalu Lebih sama-sama menaruh hati yang besar karena semua manusia punya salah Ibu punya Hubungan Chris Dayanti dengan kedua anaknya Aurel Hermansa dan Astrid Hermansa sempat viral di media sosial Hal tersebut bermula saat komentar yang ditinggalkan Aurel di kolom Instagram Melik kadeh sahabat akrab Chris Dayanti Dalam komentar Aurel sempat menyebut ibunya sulit untuk ditemui dan meluangkan waktu dengan dirinya Chris Dayanti kemudian merespon hal tersebut dirinya mengunggah postingan Instagramnya Dengan maksud mengklarifikasinya Namun situasi itu membuat situasi semakin memanas Terkait pertemuan tersebut Asanti Ditegur anak Lantas bagaimana sikap anak terkait hal tersebut Terkait pertemuan ini Menurut Asanti dirinya bersama dengan anak Hermansa mengaku Tidak terlalu banyak ikut campur masalah tersebut Harusnya udah beres Untuk kelanjuntanya Aku berharap tinggal mereka Dengan anak-anak yang beresin Aku sama mas Anang kan di pihak yang harusnya tidak terlalu banyak ikut campur Ujar Asanti Karena tak ingin ikut campur Anang Hermansa pun menegur sang istri Soal rencana pertemuan Chris Dayanti oleh Hermansa Dan asli Hermansa Mas Anang sampai negur Udah lah jangan kita ketemu Biar anak-anak saja yang beresin Kata Asanti menirukan perkataan suaminya Menurut Asanti dirinya selalu mengajarkan kepada Aurel Hermansa menghormati ibu kandungnya Karena bagaimanapun Chris Dayanti adalah ibu yang melahirkan Aurel Kita selalu Apalagi mas Anang yang Selalu mengingatkan pada putra-putrinya Itu ibu kamu Jadi anak-anak pun paham akan hal itu Ujar Asanti Untuk itu dirinya merasa Hal yang terjadi selama ini merupakan salah paham Ini kan memang terjadi Karena adanya salah paham Ini tuh totally Salah paham Kalau menurut aku Hal kecil yang menjadi salah paham Ujar Asanti Asanti meyakini bahwa Aurel Tidak ada niatan untuk menyakiti ibunya tersebut Untuk karena Untuk karena itu Asanti tahu betul bagaimana sifat seorang Aurel Hermansa Gak ada niat sedikitpun Anak-anakku seperti itu Aku yakin 100% karakternya mungkin Banyak yang gak paham Ujar Asanti Terkait hal ini Anang dan Asanti Asanti mengaku Memilih diam saat tengah Renggangnya hubungan antara Kris Dayanti dan dua anak kandungnya Dari pernikahan dengan Anang Hermansa Aurel Hermansa dan Asri Hermansa Asanti mengaku Diam karena tak mau ikut campur Dengan urusan tersebut Baginya keduanya sepakat Untuk mendinginkan suasana terlebih dahulu Aku sama mas Anang Dengan ada kejadian ini memang Gak mau ketemu media Dan klarifikasi takutnya ada permasalahan tambahan Kami maunya adem dulu Diam aja dulu Ujar Asanti Asanti sempat menyesalkan Beredannya video wawancara Aurel Dan asli saat keduanya masih kecil Baginya hal itu membuat Kris Dayanti Makin tersudut Ya itu jeleknya Semua video lama harus keluar Tayangan beberapa tahun lalu Disambung-sambungin sama masalah yang sekarang Itu yang bikin sedih Tapi kalau mau ngomong Mau ngomong apa juga Ujar Asanti Baginya Permasalahan Aurel dengan Kris Dayanti Hanyalah masalah kesalahpahaman Antara ibu dengan anak Menurutnya Masalah itu Tidak seharusnya Dibesar-besarkan oleh media Apa ya Kejadian ini kan Masalah kecil Sebenarnya Aurel komen di IG Lalu Mbak Kadi tulis Cetingan Cetingan Sama Aurel Jadi besar Jadi balas-balasan Terus ya ada soal telpon-telpon itu Ujar Asanti Anang dan Asanti Lalu kemudian Sepakat bahwa mereka Tidak ingin menambah besar masalah Menurutnya Di usia yang sudah berumur Sudah seharusnya Menjalani kehidupan dengan damai Bukan malah dengan menambah masalah Aku sama Mas Anang Selalu bilang Kita sudah berumur Apa sih Yang kita cari Di sisa hidup ini Masa mau begini terus-terusan Pengennya semua damai Dan aku tahu Mereka juga mau begitu Maunya sih Nanti kalau ada salah paham Ya Ditanya dulu Gara enggak bertambah besar Kalau ini kan Dikomporin Jadi panas Ungkap Asanti Lalu siapakah guys Yang menjadi kompor disini Media Atau Celetukan Atau Ya Nyihiran seseorang Yang itu Diduga adalah Suami Dari Kadi sendiri Yang ini Raul Lemos Dan untuk Menyelamatkan Sang suami Kadi pasang badan Kemudian mengeluarkan Semua chattingan Dengan anaknya Di media sosial Apakah itu Ibu yang layak Dipertimbangkan Ibu yang layak Mendapat penghormatan Ibu yang sayang Ibu yang sayang Kepada anak-anaknya Atau Karena ingin Membela diri Sudah perang di sosmed Hingga Hingga Kadi dan Raul Sibuk Wira-wira Di sana Sini Terutama Berkundung Ke Deddy Kormuser Buat podcast Dengan Deddy Kormuser Yang Intinya Ingin Mengklinkan Nama baiknya Ingin Membersihkan Nama baiknya Lalu Kira-kira bagaimana Menurut kalian Terkait hal ini Jangan lupa Kalian komentar Di bawah Like Dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk Bye-bye Happy birthday To you